Setelah penutupan pertemuan 21 pemimpin negara dalam KTT APEC 2013, sejumlah peserta APEC sudah mulai meninggalkan Bali. Untuk mengetahui suasana di Bandara Ngurah Rai dan Pasar, kami bergabung bersama reporter Berita 1, Anggi Natalia. Anggi, hingga kapan Bandara Ngurah Rai ditutup terkait perhelatan APEC ini? Ya, Awis, memang sejak selama pergelaran KTT APEC 2013 di Bali ini, Bandara Internasional Ngurah Rai diberlakukan sistem buka-tutup penerbangan yang dimulai sejak dari tanggal 5 Oktober lalu. Dan hari ini merupakan hari terakhir jadwal penutupan di Bandara Internasional Ngurah Rai. Nantinya dijadwalkan penutupan dimulai dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Dari penutupan sekitar 7 jam ini, setidaknya ada sekitar 43 penerbangan yang ditunda atau dibatalkan dan rata-rata perharinya. Total penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai sekitar 359 penerbangan. Sedangkan selama penutupan dimulai dari tanggal 5 hingga 9 Oktober 2013 ini, setidaknya ada sekitar 673 pembatalan penerbangan dari sekitar 30 maskapai penerbangan. Di sisi lain, Awis, terkait dengan penutupan bandara ini, sejak pagi tadi sudah tampak terjadinya penumpukan penumpang yang menunggu jadwal keberangkatan dari penerbangannya. Awis? Ya, Anggi, siapa saja pemimpin negara yang hari ini meninggalkan Bali? Ya, hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan Bali dan langsung bertolak ke Brunei Darussalam untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-23 dan juga konferensi tingkat tinggi Asia Timur yang ke-8. Pagi tadi Presiden meninggalkan Bali sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Tak hanya Presiden SBY, beberapa kepala negara dan juga pemimpin negara yang kemarin mengikuti serangkaian KTT APEC di Bali ini juga dijadwalkan meninggalkan Bali. Di antaranya seperti Perdana Menteri Australia Tony Ebert dan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry. Serta ada pula Perdana Menteri Kanada Stephen Harper yang meninggalkan Bali pagi tadi. Awis Ya baik, terima kasih Anggi. Demikian pemirsa Anggi Natalia melaporkan langsung dari Bandara Ngurah, Raiden, Pasar, Bali.